Serial 7 Senjata Seri 30 Merak Jilid 2 Bab 3 Suang-suang Sore itu, gunung yang berada di kejauhan tampak dekat dengan matahari terbenam, berubah warna dari hijau menjadi hijau ke abu-abuan. Metal air pun mulai mengalir perlahan. Tapi angin berhembus membawa bau lebih harum lagi karena saat ini banyak bunga yang mekar di gunung itu. Di balik bunga yang berwarna-warni tinggal sebuah keluarga. Jembatan kecil melintang di atas air yang mengalir, keluarga ini tinggal di sebuah rumah yang letaknya berada di depan air sungai yang mengalir yang berada di kaki gunung itu. Di pekarangan itu terdapat taman bunga. Seorang kakek yang berperawakan tinggi besar dan berambut putih sedang membelah kayu. Dia hanya mempunyai sebelah lengan saja. Walaupun begitu gerakan tangan itu sangat cekatan dan juga kuat. Dia menendang balok kayu itu, kapak yang besar diayunkan, hanya dalam sekejap balok sudah terbelah menjadi dua. Matanya berwarna seperti gunung yang berada di kejauhan, berwarna hijau ke abu-abuan tampak dingin dipandang dari jauh. Mungkin orang yang pengalaman hidupnya sudah banyak baru mempunyai matu yang bisa seperti itu, begitu jauh, begitu dingin. Xiaowu dan Gaoli memasuki pekarangan. Walaupun langkah mereka sangat ringan, tapi orang tua itu segera membalikan kepalanya. Dia melihat Gaoli, tapi matanya tidak terlihat teks risih apapun, dia hanya diam berdiri sambil terus memandangi mereka. Begitu Gaoli mendekat, baru dia meletakkan kapak itu. Tiba-tiba dia berlutut seperti seorang pelayan melihat majikannya. Dia berlutut kepada Gaoli. Tapi wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, juga tidak mengatakan sepatah katapun. Gaoli pun tidak berbicara, hanya menepuk-nekuk pundaknya. Mereka seperti sedang memainkan sebuah pantomim, tapi tidak ada yang tahu apa arti dari sandiwara itu. Xiaowu seperti patung berdiri di dekat mereka. Untung ada suara keluar dari dalam rumah. Suara yang terdengar manis dan lembut. Suara seorang gadis. Suang-suang berada di dalam rumah berkata, Aku tahu, kau pasti akan pulang. Suaranya terdengar penuh dengan perasaan dan lembut. Begitu mendengar suara itu, perasaan Gaoli menjadi lembut. Xiaowu sampai terbengong-bengong. Tiba-tiba dia ingin tahu gadis itu. Pasti dia pantas mendapatkan perlakuan lembut dari laki-laki. Orang tua itu mulai membelah kayu lagi. Tapi gadis itu tidak keluar dari dalam rumah. Xiaowu dan Gaoli masuk ke dalam rumah itu. Tiba-tiba Xiaowu merasa jantungnya berdetak lebih cepat daripada biasanya. Sebenarnya dia gadis macam apa? Apakah dia cantik ke ruang tamu sangat bersih? Di pinggir ada sebuah pintu kecil. Di pintu itu tergantung gordin bambu. Suara gadis itu keluar dari balik pintu. Apakah kau membawa tamu kemari? Dia bisa mendengar suara langkah mereka. Suara Gaoli juga terdengar sangat lembut dan menjawab, Bukan tamu, tapi teman baik, Mengapa kau tidak menyuruhnya masuk? Gaoli menepuk-nepuk pundak Xiaowu, Dengan senyum berkata, Dia menginginkan kita masuk, Ayo kita masuk. Dia menjawab tidak dengan sungguh-sungguh, Karena pada saat itu hatinya sedang memikirkan hal lain. Kemudian dia ikut masuk. Pikiran Xiaowu seperti berhenti mendadak, Sepertinya jantungnya pun berhenti. Akhirnya dia bertemu dengan suang-suang, Sejak pandangan pertama, Dia tidak akan bisa melupakannya seumur hidup. Suang-suang berada di atas tempat tidur, Sepasang tangannya menarik selimut, Tangannya lebih putih dibanding selimut putih, Seperti tembus pandang. Tangannya kecil seperti tangan anak-anak, Malah lebih kecil dari tangan anak-anak. Matanya besar dan berwarna abu-abu, Tidak ada cahaya. Wajahnya lebih aneh lagi. Tidak ada yang bisa mengatakan wajahnya seperti apa, Karena memang tidak bisa dibayangkan. Dia tidak jelek, Dan juga tidak cacat. Wajahnya seperti seorang tukang pembuat topeng, Melakukan hal yang ceroboh, Membuat sebuah topeng perempuan yang gagal. Ternyata perempuan yang bisa membuat Daoli mengorbankan segalanya adalah seorang kerdil yang cacat dan buta. Di dalam rumah pun penuh dengan bunga, penuh dengan mainan dan patung-patung yang diukir. Benda yang bagus, harganya pasti mahal. Bunga baru saja dipetik, terlihat masih segar dan harum membuat nona rumah itu menjadi lucu tapi patut dikasehani. Tapi wajahnya sama sekali tidak memancarkan bahwa dia harus dikasihani dia juga tidak terlihat rendah diri, Sebaliknya dia tampak gembira dan penuh dengan rasa percaya diri. Ekspresi ini seperti seorang gadis yang cantik, Sepertinya dia tahu bahwa pada saat itu laki-laki di dunia ini sedang melihat dan menikmati kecantikannya. Ksia'o'u masih terbengong-bengong. Tapi Gaoli sudah membuka kedua tangannya dan memeluk suang-suang. Dengan lembut dia berkata, Cantiku, putriku, apakah kau tidak tahu bahwa aku rindu kepadamu hingga rasanya seperti mau gila. Kata-kata ini membuat orang ingin muntah, tapi wajah suang-suang tampak bercahaya dan terang. Dia mengangkat tangannya yang kecil, dengan perlahan menepuk-nepuk wajah Gaoli. Sikap suang-suang terhadap Gaoli seperti menganggap bahwa Gaoli adalah seorang anak-anak. Gaoli pun menjadi seperti anak kecil. Sepertinya apa yang disentuh oleh suang-suang adalah mereka ikut bahagia. Suang-suang tertawa dan berkata, Pembohong kecil, bila kau rindu kepadaku, mengapa baru pulang sekarang Gaoli menarik nafas dan menjawab, Aku juga sebenarnya ingin cepat pulang, tapi aku ingin mencari uang lebih banyak supaya dapatku berikan kepada suang putriku, Untuk membeli makanan enak dan mainan yang bagus, Tanya suang-suang, apakah semua itu benar? Jawab Gaoli, benar, apakah aku harus mengeluarkan jantungku supaya kau mau percaya? Suang-suang tertawa dan berkata, Aku mengira ada perempuan liar yang menggaotmu hingga lupa untuk pulang. Gaoli berteriak dan berkata, Aku tidak akan mencari perempuan lain di luar. Di dunia ini tidak ada yang bisa menandingi tuan putriku, Tawa suang-suang lebih senang lagi, dengan sengaja dia berkata, Aku tidak percaya, di luar sana pasti ada perempuan yang lebih cantik dariku. Jawab Gaoli, tidak ada, aku yakin tidak ada. Kemudian Gaoli berkata, Aku mendengar bahwa di kota ada seorang tuan putri yang sangat cantik, Tapi begitu ku lihat, kecantikannya tidak ada setengah dari kecantikanmu. Suang-suang mendengarnya dengan tenang, wajahnya tertawa manis, Tiba-tiba dia mencium wajah Gaoli. Gaoli kegirangan seperti hampir pingsan. Seorang laki-laki yang tinggi besar dan gagah, Seorang yang kerdil dan buta, Mereka bisa berpacaran, Keadaan ini sangat lucu dan siapapun yang melihatnya pasti akan tertawa. Tapi hati ksia ouu tidak bisa tertawa, Dia merasa hatinya terasa pahit dan sedih. Dia ingin menangis. Gaoli mengeluarkan kantung uangnya yang usang. Dia mengeluarkan semua uang yang berada di dalamnya, Ditumpahkan semuanya ke atas tempat tidur. Dia menarik tangan suang-suang yang kecil supaya memegang uang-uang ini. Dengan bangga dan sombong berkata, Uang ini adalah hasil jerih payahku, Uang ini bisa membeli banyak benda untuk cuan putriku, Tanya suang-suang, Apakah benar kau sendiri yang mencari uang ini? Jawab Gaoli, Demi dirimu aku tidak akan mau mencuri atau merampok. Sikap suang-suang tampak lebih lembut lagi. Dia mengusap wajah Gaoli dengan lembut dan berkata, Aku bangga mempunyai laki-laki seperti dirimu. Gaoli melihat wajah suang-suang yang pucat dan lesu. Wajah Gaoli yang dingin tiba-tiba mengeluarkan cahaya senang dan bahagia, Di luar sana diadihina dan dipukul, Sekarang semua perasaan itu sudah lenyap. Ksia'o'u belum pernah melihat wajah Gaoli yang begitu bahagia, Dia seperti orang lain. Walaupun suang-suang tidak bisa melihat Gaoli, Tapi dia bisa merasakan kebahagiaan Gaoli. Karena itu suang-suang ikut merasa puas dan bahagia. Apakah kau menganggap mereka tidak serasi? Tiba-tiba Sia'o'u pun merasa bahwa suang-suang sangat cantik. Seorang perempuan yang bisa membuat seorang laki-laki merasa bahagia, Walaupun dia cacat itu tidak menjadi masalah. Setelah lama suang-suang baru berkata, Bukankah tadi kau mengatakan membawa teman ke sini? Gaoli tertawa dan menjawab, Begitu aku melihatmu, Aku sudah lupa kepada temanku ini, Tanya suang-suang, Di depan temanmu sendiri kau mengatakan seperti itu, Apakah kau tidak takut dicertawakan? Jawab Gaoli, Dia tidak akan menertawakan kita, Dia malah iri kepadaku. Gaoli melihat Sia'o'u, Matanya penuh dengan sorot meminta. Sia'o'u menarik nafas dan berkata, Dia selalu mengatakan kepadaku bahwa Tuan putri adalah gadis tercantik di dunia ini, Sekarang aku baru tahu bahwa kau bohong, Segera wajah Gaoli berubah, Dia berusaha mencegah kata-kata itu. Kata Sia'o'u, Kecantikannya bagaikan Dewi yang berada di langit, Gaoli tertawa, Suang-suang pun tertawa. Sia'o'u menepak-nekpuk pundak Gaoli dan berkata, Aku sangat iri kepada bocah tengik ini, Kau tidak pantas berpasangan dengan Suang-suang, Gaoli berkata, Jujur saja, Memang harus begitu, Aku hanya tidak tahu, Mengapa dia bisa menyukaiku? Suang-suang tertawa dan berkata, Mengapa wajahmu semakin hari semakin tebal saja? Jawab Gaoli, Aku belajar semua ini dari Sia'o'u, Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak, Tiba-tiba Sia'o'u merasa selama ini Dia belum pernah begitu gembira. Suang-suang tidur lebih awal. Setelah makan malam, Gaoli memapahnya naik ke tempat tidur Dan tak lupa menyelimutinya. Suang-suang seperti anak yang dimanja, Semua kebutuhannya harus diurus oleh orang lain. Tapi dia bisa memberi kebahagiaan kepada orang lain. Bintang-bintang mulai muncul. Gaoli dan Sia'o'u meletakkan tikar di balik dedaunan bunga, Mereka berbaring sambil melihat bintang. Bintang sangat jauh dan berkilau. Tiba-tiba Sia'o'u menarik nafas dan berkata, Kau benar, dia adalah perempuan yang aneh, Gaoli tidak bicara apapun. Kata Sia'o'u, Wajahnya tidak cantik, Tapi hatinya cantik, Lebih cantik dibanding si cantik di dunia ini, Gaoli tidak bicara. Kata Sia'o'u, Dulu aku merasa aneh, Orang seperti dirimu mengapa begitu pelit, Sekarang aku baru mengerti. Dia menarik nafas dan berkata, Demi seorang perempuan seperti dia, Apapun yang kau lakukan itu memang sangat pantas. Tiba-tiba Gaoli berkata, Mungkin aku melakukan semua ini bukan demi dirinya, Tanya Sia'o'u, Apakah memang bukan seperti itu? Gaoli menarik nafas dan menjawab, Aku berbohong bukan demi dirinya, Sebenarnya demi diriku, Kata Sia'o'u, Oh kata Gaoli lagi, Karena jika aku tidak berada di sini, Hatiku tidak bisa tenang dan senang, Karena itu, Dia berkata lagi, Setiap beberapa bulan sekali, Aku harus pulang dan menginap selama beberapa hari, Jika tidak aku bisa menjadi gila dan akan jatuh sakit, Orang pun seperti mesin, Ada saatnya harus diperbaiki dan ditambah dengan pelumas. Sia'o'u mengerti maksudnya. Dia terdiam lama, Kemudian bertanya lagi, Dimana kau bertemu dengannya? Jawab Gaoli, Di ayatim piatu, Tanya Sia'o'u, Kemana ayah ibunya? Jawab Gaoli, Sewaktu dia berusia 13 tahun, Orang tuanya sudah meninggal, Wajah Gaoli terlihat sangat sedih dan berkata, Mereka hanya mempunyai seorang anak perempuan, Mereka takut tidak akan merasa sedih. Dari kecil orang tuanya selalu memuji bahwa dia adalah anak tercantik di dunia ini, Dia sendiri pun tidak bisa melihat keadaan dirinya sendiri, Tidak. Bisa melihat diri sendiri juga tidak bisa melihat orang lain. Karena dia tidak bisa melihat orang lain, Jadi dia tidak bisa membedakan dirinya sendiri dengan orang lain. Sia'o'u menarik nafas dan berkata, Dia buta, Itu sangat tidak menguntungkan baginya, Tapi karena itu juga nasibnya lebih beruntung, Kebahagiaan dan ketidakberuntungan, Jaraknya sangat tipis. Kata Gaoli, Pernah suatu waktu aku terluka parah, Tidak sengaja aku datang ke tempat ini. Waktu itu orang tuanya belum meninggal, Mereka mengobati aku, Setiap hari mengurusku, Tidak pernah menanyakan identitasku, Juga tidak menganggapku orang jahat, Tanya Sia'o'u, Karena itu pula kau sering datang ke sini, Jawab Gaoli, Waktu itu aku sudah menganggap bahwa mereka adalah keluarga ku, Setiap hari raya entah aku berada di mana, Aku selalu berusaha pulang dan menemui mereka, Kata Sia'o'u, Aku tahu perasaanmu, Wajah Sia'o'u pun memancarkan kesedihan, Pemuda yang riang itu ternyata di dalam hatinya Menyimpan banyak rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Kata Gaoli, Tak lama kemudian orang tuanya meninggal. Sebelum meninggal mereka menitipkan putrinya kepada aku. Mereka, Tidak berharap aku akan menikah dengannya, Hanya berharap aku menganggap dia sebagai adikku sendiri, Kata Sia'o'u, Apakah kau sudah menikah dengannya? Kata Gaoli, Sekarang belum, Tapi mungkin telah aku akan menikah dengannya, Tanya Sia'o'u, Demi balasmu dijawab Gaoli, Bukan, Tanya Sia'o'u, Apakah kau benar-benar mencintainya? Gaoli tampak ragu dan dengan pelan-pelan berkata, Aku juga tidak tahu, Apakah aku benar-benar suka kepadanya atau tidak? Aku hanya tahu, Dia bisa membuatku senang, Bisa membuatku merasa bahwa aku adalah seorang manusia, Kata Sia'o'u, Kalau begitu, Mengapa kau tidak cepat-cepat menikah dengannya? Gaoli terdiam lama, Tiba-tiba tertawa dan bertanya, Apakah kau ingin hadir pada pernikahan? Kami jawab Sia'o'u, Itu sudah pasti, Gaoli menepak pundak Sia'o'u dengan kuat dan berkata, Aku pasti akan mengundangmu, Kata Sia'o'u, Aku juga pasti akan hadir, Kata Gaoli, Besok aku akan bersiap-siap bertemu dengan si gajah, Tanya Sia'o'u, Si gajah jawab Gaoli, Si gajah itu adalah orang tua yang membuat makanan untuk kita tadi, Tanya Sia'o'u, Siapakah dia Gaoli terlihat sangat misterius dan menjawab, Menurutmu dia itu siapa? Kata Sia'o'u, Aku melihat dia orang yang sangat aneh, Pasti mempunyai sejarah yang tidak biasa, Kata Gaoli, Apakah kau pemah melihat kapaknya? Jawab Sia'o'u, Pernah, Tanya Gaoli, Kau sudah lihat bagaimana dengan keahlian tangannya? Jawab Sia'o'u, Sepertinya tidak kalah dengan kau atau aku, Kata Gaoli, Taksiranmu tidak meleset, Tanya Sia'o'u, Siapakah dia? Mengapa dia bisa datang kemari? Dan mengapa dia begitu hormat kepadamu? Gaoli tertawa dan menjawab, Pelan-pelan kau akan mengetahui jawabannya, Tanya Sia'o'u, Mengapa tidak beritahu saja sekarang? Jawab Gaoli, Karena aku sudah berjanji tidak akan memberitahukannya kepada orang lain, Kata Sia'o'u, Tapi aku, Kalimat ini belum habis, Tubuhnya tiba-tiba sudah melayan jauh, Seperti panah meleset kebalik semak-semak bunga. Ilmu meringankan tubuhnya sangat tinggi, Endah, Dan istimewa. Di balik semak-semak seperti ada yang berbicara, Ilmu meringankan tubuh yang begitu bagus, Benar-benar berasal dari keluarga ternama, Wajah Sia'o'u berubah, Dengan suara rendah dia berkata, Siapakah cuan ini dengan suara membentak, Dia sudah masuk ke dalam semak-semak, Tempat suara orang tadi berasal. Dia tidak melihat ada orang. Di semak-semak tidak ada bayangan orang. Sinar bintang menerangi langit malam. Malam sudah begitu larut. Gaoli segera mengikuti Sia'o'u, Dia mengerutkan dahi dan bertanya, Apakah orang perkumpulan 15 bulan 7 sudah mengejar hingga ke sini? Jawab Sia'o'u, Sepertinya bukan, Tanya Gaoli. Mengapa kau tahu itu bukan mereka? Sia'o'u tidak menjawab. Ekspresi wajah Sia'o'u sangat aneh, Seperti kaget juga takut. Mengapa dia tahu bahwa itu bukan dari perkumpulan 15 bulan 7 yang mengejar? Mengapa dia merasa takut? Gaoli tidak mengerti tapi dia juga tidak bertanya lagi. Setelah lama Sia'o'u bertanya, Kemana perginya si gajah? Jawab Gaoli, Mungkin dia sudah tidur, Tanya Sia'o'u, Dia tidur di mana? Kata Gaoli, Apakah kau ingin mencarinya? Sia'o'u tertawa dengan terpaksa dan menjawab, Aku ingin mengobrol dengannya. Gaoli tertawa dan berkata, Apakah kau tidak tahu bahwa dia tidak senang mengobrol? Sorot metuk Sia'o'u lebih aneh lagi dan berkata, Mungkin dia akan senang mengobrol denganku. Gaoli melihat dia dan berkata, Mungkin di dunia ini banyak hal aneh yang sering terjadi. Si gajah belum tidur. Sewaktu dia membuka pintu, Kakinya masih memakai sepatu dan mata pun tidak terlihat seperti ingin tidur. Tidak merasa mengantuk juga tidak ada ekspresi. Dia melihat siapapun seperti melihat sebatang kayu. Gaoli tertawa dan berkata, Kau belum tidur? Jawab si gajah, Bila aku sudah tidur aku tidak akan bisa membuka pintu. Kata-katanya terdengar sangat pelan dan kaku seperti orang yang sudah lama tidak pernah bicara, Juga tidak terbiasa berbicara dengan orang lain. Gaoli pun merasa aneh karena sudah lama dia tidak mendengar si gajah berbicara. Rumahnya sangat sederhana, Kecuali keperluan sehari-hari tidak ada barang lain lagi. Kehidupannya seperti seorang biksu. Ksiaowu merasa rumah ini dan ruang tidur suang-suang seperti dua dunia yang berbeda. Pak tua yang perawakannya tinggi, besar, kuat, kokoh, dan dingin terlihat terbalik dengan perawakan suang-suang. Bila bukan karena alasan yang aneh dan istimewa, Mereka tidak akan bisa hidup bersama. Si gajah menarik kursi dan berkata, Duduklah di ruangan itu hanya ada sebuah kursi, Gaoli dan Ksiaowu tidak duduk. Ksiaowu berdiri di dekat pintu, Matanya terus menatap orang tua itu. Tiba-tiba dia bertanya, Apakah sebelumnya kau pernah bertemu denganku? Si gajah menggelengkan kepalanya. Ksiaowu bertanya lagi, Tapi kau kenal denganku bukan si gajah menggelengkan kepalanya lagi. Gaoli melihat si gajah dan melihat Ksiaowu, Lalu Gaoli tertawa dan berkata, Dia belum pernah bertemu denganku, Mana bisa dia kenal denganmu? Kata Ksiaowu, Sebab dia tahu ilmu meringankan tubuhku. Tanya Gaoli, Apakah ilmu meringankan tubuhmu berbeda dengan ilmu orang lain? Jawab Ksiaowu, Benar, Nah ya Gaoli, Mengapa aku tidak melihat keistimewaannya? Jawab Ksiaowu, Karena kau masih terlalu muda, Tanya Gaoli, Apakah kau sendiri sudah sangat tua? Ksiaowu hanya bisa tertawa. Kata Gaoli, Biarpun ilmu meringankan tubuhmu tidak sama dengan orang lain, Dia pun tidak pernah melihatnya. Kata Ksiaowu, Dia pernah melihatnya, Tanya Gaoli, Kapan dia melihatnya? Jawab Ksiaowu, Tadi, Tanya Gaoli, Tadi Ksiaowu tertawa lagi kemudian terdiam, Tapi sepasang matanya terus melihat sepatu yang dipakai oleh si gajah. Tanah yang menempel di sepatu belum mengering. Cuaca akhir-akhir ini sangat baik, Begitu mendekati tanaman bunga, Tanah tampak basah, Karena setiap sore si gajah selalu menyiram tanaman. Gaoli segera mengerti, Orang yang bersembunyi di semak-semak tadi adalah dia. Orang yang tadi adalah kau, Si gajah mengakuinya. Gaoli bertanya lagi, Kau tahu siapa dia? Mengapa kau bisa kenal dengannya? Si gajah tidak menjawab, Tapi membalikan kepala dan bertanya kepada Ksiaowu, Mengapa kau tidak pulang? Wajah Ksiaowu berubah dan berkata, Pulang? Harus pulang kemana? Jawab si gajah. Pulang ke rumahmu, Ksiaowu bertanya, Mengapa kau tahu rumahku? Ksiaowu malah balik bertanya, Mengapa aku harus pulang? Jawab si gajah, Karena kau memang harus pulang. Ksiaowu bertanya lagi, Mengapa jawab si gajah? Karena ayahmu hanya mempunyai seorang anak laki-laki yaitu kau, Tubuh si gajah membeku seperti terpaku di bawah. Metuk si gajah melihat ke arah pak tua itu, Setelah lama dia baru berkata, Kau bukan si gajah, Jawab Gowli, Dia memang bukan gajah, Dia manusia, Ksiaowu tidak meladani perkataan Gowli dan berkata, Kau adalah Jin Kaijia, Wajah orang itu tetap tidak ada ekspresi. Gowli sudah berteriak, Jin Kaijia? Maksudmu dah leisen Jin Kaijia, Dewa geledek besar Jin Kaijia? Jawab Ksiaowu, Benar, Kata Ksiaowu lagi, Tadi kau tidak memberi tahu kepadaku, Karena kau sendiri juga tidak tahu identitasnya. Kata Gowli, Aku tidak tahu bahwa dia adalah Dali Isen Jin Kaijia, Kata Ksiaowu, Kecuali orang tua ini, Tidak ada orang yang bisa menggunakan kapak begitu lincah dan cekatan, Kata Jin Kaijia, Sayang, Kau pun masih terlalu muda, Belum pernah melihat bagaimana jurus Feng Leisenfu 20 tahun yang lalu, Kata Ksiaowu, Tapi aku pernah mendengar tentangnya, Kata Jin Kaijia, Pasti kau pemah mendengarnya, Asalkan dia mempunyai telinga dia pasti bisa mendengar. Wajahnya tidak ada ekspresi, Tapi dalam setiap perkataannya mengeluarkan wibawah yang menakutkan. Kata Ksiaowu, Tidak aku sangka, Dali Isen Jin Kaijia yang mengegerkan dunia persilatan, Bersembunyi di sini hanya untuk membelah kayu, Kata ini mengandung duri dan sindiran. Wajah Jin Kaijia ada perubahan yang aneh, Dia pun seperti terpaku di tanah. Setelah lama dia baru berkata, Hal ini pula yang mengharuskan aku berterima kasih kepada keluargamu, Kata-kata ini juga mengandung duri. Kata Ksiaowu, Mungkin kau tidak menyangkanya bahwa di tempat ini kau bisa bertemu denganku, Kata Jin Kaijia, Benar, Dengan tertawa dingin Ksiaowu berkata, Sepuluh tahun yang lalu, Dali Isen Jin Kaijia adalah orang nomor satu di dunia persilatan, Hari ini bertemu dengan aku, Mengapa tidak membunuhku? Kata Jin Kaijia, Aku tidak ingin membunuhmu, Tanya Ksiaowu, Mengapa jawab Jin Kaijia, Karena kau adalah teman dari penolongku, Tanya Ksiaowu, Siapa penolongmu? Jawab Gowli, Aku, Tanya Ksiaowu, Kau yang telah menolong Dali Isen Jin Kaijia, Gowli tertawa kecut, Aku sendiri tidak menyangkanya bahwa yang aku tolong adalah pesilat nomor satu di dunia ini, Kata Jin Kaijia dengan dingin, Waktu itu, Aku sudah bukan jago nomor satu lagi di dunia persilatan, Kalau tidak mengapa bisa direndahkan oleh orang-orang berengsek itu matanya yang dingin mengeluarkan. Kemarahan, Setelah lama dia baru berkata, Semenjak bertarung di Taisan, Dan terluka di tangan ayahmu, Aku sudah bukan jago nomor satu di dunia persilatan, Tanya Ksiaowu, Apakah ayah sudah berhasil memecahkan jurus Shoulu VXW? Shoulu VXW sama dengan nama jurus jawab Jin Kaijia, Tidak ada yang bisa memecahkan jurus Shoulu VXW, Kata Ksiaowu, Meskipun ayah sudah memutuskan sebelah tanganmu, Tapi kau masih mempunyai tangan sebelah kanan, Kata Jin Kaijia, Kau benar-benar masih muda, Tidak tahu bahwa tangan yang dipakai oleh Dali Isen Jin Kaijia adalah tangan, Ksiaowu terpaku, Tiba-tiba dia berkata, Setiap hari kau membelah kayu, Apakah untuk melatih tangan kananmu, Memegang kapak kata Jin Kaijia, Kau tidak bodoh, Tanya Ksiaowu, Sudah berapa lama kau berlatih seperti ini, Jawab Jin Kaijia, Lima tahun, Tanya Ksiaowu, Sekarang ini apakah tangan kananmu, Sudah setara tangan kirimu, Yang dulu Jin Kaijia tidak menjawab, Tidak akan ada orang yang memberitahu ilmu silat sebenarnya kepada musuhnya, Gauhli menarik nafas dan berkata, Pantas di musim dingin kau masih membelah kayu, Musim panas juga membelah kayu, Sekarang aku sudah mengerti alasannya, Dia membalikan badan dan berkata kepada Ksiaowu, Sekarang aku juga tahu siapa dirimu, Kata Ksiaowu, Oh kata Gauhli, Margamu bukanmu, Margamu Kiu, Namamu Kiu Feng Wu, Ksiaowu juga tertawa, Tidak disangka kau juga kenal namaku, Kata Gauhli, Dulu ketua Wisma Kongkue, Chuan Kiu, Di Gunung Tai bertarung dengan orang nomor satu, Yaitu Dali Isenjin Kaijia, Orang yang tidak mempunyai telinga pun tahu tentang peristiwa ini, Kiu Feng Wu menarik nafas dan berkata, Pertarungan itu benar-benar mengejutkan langit dan setan, Gauhli tersenyum dan berkata, Karena itu nama Wisma Kongkue, Aku pasti mendengarnya, Kata Kiu Feng Wu, E, U Riksiaowu atau Kiu Feng Wu mereka sama-sama temanmu, Kata Gauhli, Itu sudah pasti, Kata Kiu Feng Wu, Selama-lamanya, Tiba-tiba dia berkata kepada Jin Kaijia, Tapi kita bukan teman, Sekarang bukan, Kelak pun bukan, Kata Jin Kaijia, Benar, Kata Kiu Feng Wu, Bila kau mau mencari orang Wisma Kongkue untuk balas dendam, Kapan waktupun kau bisa menyerangku, Kata Jin Kaijia, Mengapa aku harus membalas dendam kepada orang Wisma Kongkue, Tanya Kiu Feng Wu, Kau tidak ingin membalas dendam, Jawab Jin Kaijia, Tidak, Tanya Kiu Feng Wu, Mengapa jawab Jin Kaijia, Karena pertarungan itu adalah pertarungan yang adil, Hidup atau mati tidak bisa menyalahkan orang lain, Apalagi aku hanya putus sebelah tangan, Dia menarik nafas dan berkata lagi, Sebenarnya Pak Tua Kiu bisa mengambil nyawaku, Tapi dia hanya mengambil sebelah tanganku, Kalau ingin membalas harus balas budi bukan membalas dendam, Kiu Feng Wu, Melihat dia, Seperti sangat terkejut sekaligus tidak percaya, Tapi juga kagum, Akhirnya dia menarik nafas dan berkata, Pantas saya selalu berkata, Daliisen Jin Kaijia adalah seorang ksataya, Kalah ya kalah, Menang yang menang, Orang dunia perselatan tidak ada yang menyaingi Jin Kaijia, Kata Jin Kaijia, Benar, Kata Kiu Feng Wu, Biarpun ayahku menang darimu, Tapi dia menang dengan senjata rahasia, Bukan dengan ilmu silat, Kata Jin Kaijia, Apakah kau menganggap senjata rahasia itu bukan ilmu silat? Kau meremahkan senjata rahasia, Kiu Feng Wu berkata, Aku, Kata Jin Kaijia, Pedang, Pisau adalah senjata, Senjata rahasia juga senjata, Aku memakai kapak Feng Lui, Feng sama dengan angin, Lui sama dengan geledek, Dia memakai kongkueling, Bulu merak, Di bagian ujung ekor, Dia bisa menghindar serangan kapak Feng Lui, Tapi aku tidak bisa menghindar kongkueling ayahmu, Dia bisa menang, Tidak ada orang yang merasa bahwa pertarungan ini tidak adil, Termasuk kau, Kata Kiu Feng Wu dengan lesu dan tidak semangat, Benar, Ini salahku, Kata Jin Kaijia, Bila sudah tahu salah, Kau harus cepat pulang, Kata Kiu Feng Wu, Sekarang ini aku tidak bisa pulang, Tanya Jin Kaijia, Mengapa jawab Kiu Feng Wu, Aku sedang menunggu undangan pernikahan dari Gao Li, Arak di atas meja, Setiap orang jika sudah dalam keadaan seperti itu selalu ingin mencari arak untuk minum, Kiu Feng Wu minum arak, Pahlawan adalah pahlawan, Dia tidak akan tua dimakan jaman, Aku tidak menyangka Dali Isen Jin Kaijia sampai saat ini masih begitu gagah dan berjuwak satya, Kata Gao Li, Tapi kehidupannya terlalu pahit, Aku belum pernah mendengar dia tertawa, Kata Kiu Feng Wu, Begitu mendengar kau mau menikah, Dia tertawa, Kata Gao Li, Karena itu aku harus mengundangnya, Kata Kiu Feng Wu, Aku pun harus diundang, Gao Li tertawa dan berkata, Di dunia ini ada berapa orang yang bisa mengundang Dali Isen Jin Kaijia dan cuan muda Wisma Kongkue untuk menghadiri pernikahannya, Tiba-tiba Kiu Feng Wu menaruh gelas arak dan berkata, Aku bukan cuan muda Wisma Kongkue, Tanya Gao Li, Apakah itu benar? Jawab Kiu Feng Wu, Memang bukan, Karena aku tidak pantas, Dia menuang arak ke dalam gelas dan berkata, Aku hanya pantas menjadi aku jodh perkumpulan pembunuh, Kata Gao Li, Aku juga tidak mengerti mengapa kau bisa masuk ke dalam perkumpulan 15 bulan 7, Kiu Feng Wu melihat araknya sambil berkata, Karena aku terhina dengan Kongkue Ling, Terhina oleh nama senjata rahasia ini, Aku tidak mau seumur hidup tinggal di bawah bayangan Kongkue Ling, Seperti anak yang bersembunyi di balik gaun ibunya, Kata Gao Li, Karena itu dengan kekuatan sendiri kau ingin mengangkat nama sendiri, Kiu Feng Wu mengangguk dan tertawa kecut, Karena aku tahu di dunia perselatan orang menghormati Wisma Kongkue, Bukan hormat kepada orangnya, Tapi kepada senjata rahasianya, Jika tidak ada Kongkue Ling sepertinya keluarga Kiu tidak berharga sepeserpun, Kata Gao Li, Tidak ada orang berpikir seperti itu, Kata Kiu Feng Wu, Tapi aku punya pikiran seperti itu, Aku masuk perkumpulan 15 bulan 7 karena aku ingin memubarkan perkumpulan itu, Aku harus menunggu kesempatan datang, Kemudian dia menarik nafas lagi dan berkata, Aku baru tahu, Memubarkan 15 bulan 7 adalah pekerjaan yang sia-sia belaka, Tanya Gao Li, Eh, Urei mengapa jawab Kiu Feng Wu, Karena perkumpulan 15 bulan 7 hanyalah sebuah perkumpulan boneka, Di belakangnya masih ada suatu tenaga rahasia dan tenaga kuat yang mendukung dan mengatur mereka, Gao Li mengangguk dan berkata, Siapa yang mengatur perkumpulan ini? Jawab Kiu Feng Wu, Kau pasti sudah bisa menebak, Kata Gao Li, Mungkin hanya 70% Tanya Kiu Feng Wu, Siapa dia Gao Li tampak ragu tapi akhirnya menjawab, King Long Bang, Kiu Feng Wu menepuk meja dan berkata, Benar, Aku pun menebak King Long Bang, Kata Gao Li, Setahun ada 360 hari, Kata Kiu Feng Wu, Menurut orang-orang King Long Bang mempunyai 360 cabang, Tiba-tiba mereka tidak bicara lagi, Tapi mereka merasa berat. Perkumpulan 15 bulan 7 sangat ketat dan kejam, Tenaga perkumpulan ini sangat besar, Mereka sangat tahu tentang hal ini. Tapi perkumpulan 15 bulan 7 hanya salah satu cabang King Long Bang saja. Akhirnya Kiu Feng Wu menarik nafas dan berkata, King Long Bang pernah mengatakan bahwa di tempat itu asalkan ada matahari pasti ada kekuatan King Long Bang, Dia masih berkata, Jika laut belum mengering, Semua batu belum pecah, King Long Bang tidak akan musnah, Kata Kiu Feng Wu, Ketua King Long Bang siap pamanannya, Kita pun tidak mengetahuinya, Tanya Gao Li, Apakah benar tidak ada yang tahu?